Untuk teman-teman yang dengerin video ini, yang hal pertama yang perlu disiapin untuk nge-vlog itu pertama udah pasti kamera. Itu udah sangat pasti. Yang kedua, kalau kalian ingin dapetin audio yang bagus, kalian perlu namanya mic eksternal. Kalau nggak punya mic eksternal, kalian bisa gunakan recorder yang ada di HP. Nah, contohnya seperti ini. Kalian bisa manfaatkan apa aja. Yang penting batasnya itu kreativitas kalian. Jangan terbatas hanya dengan gear. Banyak cara bisa dilakukan untuk membuat sebuah vlog. Tetap konsisten upload video. Itu yang paling penting sih menurut saya. Konsisten itu salah satu yang paling sulit. Bikin vlognya itu gampang. Bikin pertama gampang. Terus untuk terus-menerus melakukan itu setiap minggu itu menurut saya hal yang sulit. Nah, untuk tetap konsisten itu fungsinya apa? Agar penonton kita itu nggak lupa gitu loh sama kita. Kayak gitu. Terus pastikan kalian mempunyai ciri khas atau membahas sebuah topik yang spesifik. Contohnya kalau di video saya, saya membahas tentang topik fotografi. Jadi orang-orang kenal saya karena saya membahas tentang topik-topik fotografi. Jadi pastikan videonya spesifik sih. Kita yaitu dengan cara konsisten dan mempelajari kesalahan sih yang paling penting. Karena jujur saya belajar banget dari video-video yang pertama saya. Kalau kalian lihat lagi video-video saya yang pertama itu jelek banget. Di situ saya belajar video pertama kenapa kurang ya view-nya. Oh mungkin judulnya kurang menarik. Atau mungkin kontennya kurang menarik. Nah, terus belajar lagi di upgrade di video kedua. Oh video kedua audionya kenapa jelek ya? Di situ kita harus belajar lagi kesalahannya. Nah, belajar lagi dan belajar lagi improve, improve, improve. Menjadikan sebuah video yang lebih menarik. Terus cara selanjutnya itu belajar dari video-video orang lain. Jujur saya banyak belajar dari youtuber-youtuber yang terkenal. Seperti salah satunya Casey Nestard. Terus ada lagi Peter McKinnon. Saya belajar dari video mereka. Saya breakdown kayak bagaimana mereka membuat sebuah transisi di video. Saya belajar dan saya aplikasikan itu ke video saya. Kalau saya subscribernya 55k. Udah lumayan. Ini saya udah nge-vlog mungkin sekitar 1 tahun. Tahun 2000 berapa ya. 2017 bulan Oktober itu saya mulai fokus untuk nge-vlog. Sampai saat ini. Dan untuk 1 bulan sih rata-rata sekarang 200 ribu viewer. Untuk 1 bulan. Terus kalau dan penghasilan di YouTube itu nggak bergantung pada subscriber. Yang penting jumlah viewernya sama jumlah berapa lama mereka nonton. Kalau rata-rata.